Intro Assalamualaikum Hai mem Jumpa lagi di Diary Siska Oh iya mem Aku mau tanya Pernah gak sih punya banyak stok pisang di rumah Pasti bingung ya Mau diapain apalagi kalau sampai kematangan Jangan dibuang ya mem Di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara mengolah pisang dengan tepung beras Yang hasilnya itu enak banget Cara buatnya juga mudah Dijamin anti gagal Bahan-bahannya juga mudah didapatkan Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang digunakan Yaitu 600 ml santan 180 gr gula aren atau gula merah 1 lembar daun pandan 400 gr pisang matang 180 gr tepung beras 90 gr tepung tapioca 45 gr gula pasir dan setengah sendok teh garam Langsung aja ke cara pembuatannya Kita siapkan panci Lalu kita tuangkan gula merah Kita tuangkan gula pasir Kita tambahkan garam Lalu kita tuangkan santan Kita aduk Selanjutnya ini kita tambahkan daun pandan Ini sudah siap untuk kita rebus Kita rebus menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Kita rebus sampai gula merahnya larut Setelah gulanya larut Bisa kita matikan kompornya Kita tunggu hingga dingin Selanjutnya kita siapkan wadah Lalu pisangnya kita potong-potong Dan kita masukkan ke dalam wadah Di sini aku menggunakan pisang jantan Tapi boleh juga diganti dengan jenis pisang apa saja Disesuaikan saja dengan selera Semakin matang pisang Maka nanti hasilnya semakin enak ya mom Kemudian pisangnya sedikit aku lumatkan Menggunakan garpu Ini sengaja tidak aku haluskan banget ya mom Biar nanti masih ada tekstur pisangnya Di dalam kue Seperti ini saja sudah cukup Selanjutnya kita tuangkan tepung beras Kita tuangkan juga tepung tapioca Lalu kita aduk Jika santan gula merahnya sudah dingin Ini sudah siap kita tuangkan Jangan lupa kita saring terlebih dahulu Agar kotoran dari gula merah tidak ikut masuk Kita tuangkan secara bertahap Sambil terus kita aduk hingga tercampur merata Oh iya untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di description box Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Sekarang adonannya sudah siap Selanjutnya aku menyiapkan loyang yang akan kita gunakan Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm Yang aku olesi minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Kita tuangkan adonan ke dalam loyang Adonannya sudah siap untuk dikukus Sebelumnya aku telah menyiapkan kukusan Dan sekarang sudah panas Langsung aja kita masukkan loyangnya ke dalam kukusan Kita kukus selama kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Kuenya sudah matang Bisa langsung kita angkat Dan kita tunggu hingga dingin Jika kuenya sudah dingin Ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang Sebelumnya jangan lupa disisir terlebih dahulu Bagian pinggir-pinggirnya Kita keluarkan kuenya dari dalam loyang Hasilnya seperti ini Langsung kita balik permukaannya Selanjutnya ini akan kita potong-potong Aku menggunakan pisau gerigi Yang aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis Agar tidak lengket Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Kita potong kuenya menjadi 4 bagian Lalu ini kita potong kecil-kecil Hasil potongannya bisa langsung kita tata Di piring saji Nah ini dia mam Kue olahan pisang dan tepung berasnya Sudah siap disajikan Kue ini sering juga disebut dengan Kue talam pisang gula merah Ini rasanya enak banget Manis, legit, teksturnya yang lembut dan kenyal Serta cara buatnya yang mudah Bahan-bahannya juga mudah didapatkan Kue ini sangat cocok untuk jadi teman ngopi atau ngeteh Bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga Jangan lupa dicobain ya mam resepnya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini